Pemirsa pengadilan negeri Tangerang akan segera menjidangkan kasus penipuan dan investasi bodong dengan tersangka Indra Kens. Sementara itu, Dirtipideksus Baris Kripolri ini menyerahkan mentrol Indra Kens, Fakar Soehartami, Pratama alias Fakarij Kekejaksaan Negeri Medan. Kasus Indra Kens alias Indra Kusuma akan segera disidangkan. Berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap, didaftarkan dan diserahkan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang ke pengadilan negeri Tangerang. Dalam pendaftaran berkas Indra Kens, Kejaksaan juga menyerahkan barang bukti berupa jam tangan mewah dan dua mobil supercar. Indra Kens dijerat pasal berlapis, yakni perkara dugaan tindak pidana judi online dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Selain itu, Indra Kens juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Begitu di-input perkara masuk ke Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang menyediakan perkara. Saat itu juga Majelis Hakim yang menangkirkan perkara akan menetapkan dari sikap. Menetapkan dari sikap. Barang bukti itu termasuk dua mobil mewah? Ya, termasuk juga rekening, termasuk juga set-set, belum ngecek semua, tapi yang jelas itu ada. Sementara Pejidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirti Pideksus, Baris Rimpori, menyerahkan Fakar Soehartami Pratama, mentor Indra Kens, dalam investasi bodong aplikasi opsi binari binomo ke Kejaksaan Negeri Medan. Usai dilimpahkan, Fakaric yang merupakan mentor dari Indra Kens ini langsung dijebloskan ke rumah tahanan Tanjung Gusta Medan. Fakaric akan ditahan 20 hari pertama di rutan Tanjung Gusta, hingga Jaksa menyelesaikan berkas tuntutan dan melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Karena banyak korban dan konten yang ada di Medan, Sumatera Utara, berkas perkaranya oleh Kejaksaan Pidana Umum Pujabung, B21. Untuk tersangka yang sudah B21, yaitu tersangka Raken, tersangka Pakar Soehartami, sedangkan yang lima lagi masih Fakar Soehartami, kita lengkapi. Seperti diketahui dalam kasus binomo, polisi sudah tetapkan tujuh tersangka. Sedangkan total kerugian 144 korban mencapai lebih dari 83 miliar rupiah. Dari Tanggerang, Banten dan Medan, Sumatera Utara, Supron, Said Ilham, AINews, melaporkan.